Ratusan orang dari gabungan berbagai ormas Islam dan mahasiswa Senin siang melakukan aksi demo di kantor Konjen Perancis, Surabaya. Para pengunjuk rasa mengecam pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang dianggap melecehkan rosul umat Islam. Dalam aksi ini para pendemo menuntut pemboikotan produk-produk Perancis serta meminta pemerintah Indonesia untuk sementara memutus hubungan diplomatik dengan Perancis hingga Presiden Macron meminta maaf dan menarik ucapannya. Para pengunjuk rasa menyuarakan kecaman terhadap Presiden Perancis Emmanuel Macron yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad atas pernyataannya mendukung majalah Charlie Hebdo untuk membuat ulang karikatur Nabi Muhammad. Mendukung sikap pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Presiden Insinyur Jokowi Dodo dengan memberikan teguran dan peringatan kepada Presiden Perancis Emmanuel Macron agar menarik tindakan dan ucapan yang menghina Rasulullah SAW serta menyampaikan permohonan maaf.